Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini diperkirakan masih akan melemah karena imbas dari ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS yang agresif. Analis PT Sinarmas Futuri, Ariston Cendra, mengatakan bahwa nilai tukar rupiah kemungkinan masih akan melemah hari ini terhadap dolar AS imbas dari ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS yang agresif tahun ini. Selain itu, jelasnya sentimen pasar juga terlihat negatif dengan indeks saham Asia terlihat bergerak melemah di pembukaan pagi ini. Menurutnya, ini bisa mengindikasikan bahwa pasar sedang enggan masuk ke aset berisiko hari ini. Potensi pelemahan ke arah 15.100 rupiah dengan support di kisaran 15.000 rupiah. Sementara itu, pada perdagangan akhir pekan lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot ditransaksikan melemah 0,10% ke level 15.037 rupiah per dolar AS. Sedangkan di JISDORBI nilai tukar rupiah ditransaksikan melemah 0,01% ke level 15.035 rupiah per dolar AS. JISDORBI nilai tukar rupiah per dolar AS.